Halo murid-murid, apa kabar? Miss Harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah hari ini Miss Diana akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia halaman 22-25. Sekarang kalian buka buku cetak kalian halaman 22. Nah disini kita akan membahas mengenai membuat laporan tentang benda. Nah laporan itu apa? Laporan adalah sesuatu yang disampaikan berdasarkan hasil kegiatan. Fungsi laporan untuk apa? Fungsinya untuk menjelaskan benda-benda baik secara lisan maupun tulisan. Nah lisan itu biasanya kita menceritakan langsung atau tanpa ditulis. Laporan harus ditulis secara lengkap. Laporan berisi hal-hal apa saja yang kamu lihat. Nah biasanya pada saat menulis laporan kita itu harus menuliskan nama kegiatannya, objek kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, dan juga hasil kegiatannya. Kita masuk ke contohnya. Nah disini kita bisa melihat ada sebuah kegiatan. Bagaimana cara menuliskan laporannya? Nah ini adalah contoh laporannya. Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan, bahwa pada saat menuliskan laporan kita itu harus menuliskan nama kegiatan, objek kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, dan juga hasil kegiatannya. Nama kegiatan itu biasanya kalian hanya menuliskan judulnya. Apa yang akan kalian lakukan? Kemudian objek kegiatannya itu, itu biasanya kalian tulis apa yang kalian lihat. Kemudian tempat kegiatannya itu di mana? Kejadiannya di mana? Ataupun apa yang kalian akan jelaskan. Waktu kegiatan itu bisa kalian tuliskan jam berapa, kemudian hari apa, ataupun tanggal berapa. Dan yang terakhir hasil kegiatan, kalian tuliskan apa saja yang sudah kalian lihat. Apa saja kegiatan yang sudah kalian lakukan. Kalian tulis semuanya. Nah, kita lihat contohnya. Nama kegiatan di sini kita tulis mengamati benda-benda di ruang makan. Nah, objek kegiatannya ada di ruang makan. Tempat kegiatannya di rumah. Waktu kegiatannya itu, hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021. Hasil kegiatannya ini, pada pukul 4 sore, saya mengamati keadaan ruang makan di rumah saya. Di sana, ibu sedang menidurkan adik. Saya melihat dompet ayah di meja makan. Saya juga melihat ada buku cerita milik adik di lantai. Dan ketika saya melihat jam di sana, jam sedang menunjukkan pukul 4 sore. Nah, itulah hasil dari kegiatan yang dia lakukan. Nah, kemudian di sini ada sebuah table. Di situ dia melihat ada jam dinding yang bentuknya bulat dengan berwarna merah. Ada juga dompet yang bentuknya persegi, berwarna biru. Dan yang terakhir ada buku bentuknya persegi panjang, warnanya warna kuning. Kemudian kita lihat buku kalian. Di situ juga ada table yang berisikan 3 benda. Kita tulis dari yang nomor 1. Ini benda apa? Ini namanya apa? Kita tulis sama-sama piring. Bentuk piring itu seperti apa? Bentuknya bulat. Nah, warnanya warna apa? Warna putih. Fungsi dari piring ini untuk apa? Sebagai wadah makanan. Nah, biasanya kita meletakkan makanan baik berupa nasi, mie, ataupun roti semua di piring. Dan yang kedua itu adalah televisi. Bentuk televisi persegi panjang. Warnanya warna apa? Warna hitam. Nah, fungsi dari televisi ini untuk apa? Untuk menonton hiburan dan berita. Hiburan itu contohnya apa? Contohnya kartun. Ataupun mama biasanya suka menonton drama. Itu juga termaksud hiburan. Acara-acara musik itu juga termaksud hiburan. Dan biasanya papa atau mama juga akan menonton berita di televisi. Dan yang terakhir itu adalah topi. Bentuk topi ini adalah berbentuk kerucut. Warnanya warna apa? Warna coklat. Nah, fungsi topi ini untuk apa? Untuk melindungi kepala dari sinar matahari dan juga hujan. Sedang panas, ataupun ketika hujan, kita akan memakai topi untuk melindungi kepala kita. Oke, yang selanjutnya adalah menuliskan nama-nama benda dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa. Nah, di pelajaran PTKN, kalian juga sudah pernah mempelajarinya kan? Bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa. Setiap suku bangsanya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah. Contohnya ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Makassar, ada juga bahasa Aceh, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya itu mulai dari bahasa Makassar. Nah, bahasa Makassar dari Kursi itu adalah Kaderah. Bahasa Makassar dari Meja itu adalah Mejang. Dan bahasa Makassar dari Rumah itu adalah Balak. Medan ini kita itu memiliki beberapa suku bangsa dengan beberapa bahasa daerah yang berbeda-beda dari setiap suku bangsanya. Contohnya itu ada orang Jawa yang memiliki bahasa daerah, bahasa Jawa. Mereka mengucapkan kata terima kasih dengan matur nuwun. Kemudian ada Batak Toba yang mengucapkan kata terima kasih dengan kata mauliyate. Kemudian Batak Simalungun dengan kata diatei tuba. Ada juga Batak Karo yang mengucapkan kata terima kasih dengan kata bujur. Dan yang terakhir itu ada orang Hoken mengucapkan kata terima kasih dengan kata kamsya. Bukan hanya lima ini saja bahasa-bahasa daerah yang diucapkan oleh orang-orang Medan. Masih banyak sekali orang yang tinggal di daerah Medan ini dengan berbagai suku bangsa yang lain. Cuman misalnya kasih contohnya lima saja. Oke, jadi sekian dulu untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!